Intro Terima kasih pembersahan Anda masih bersama kami di program Duta Dialog Dan tadi sudah kita dengar bersama pertanyaan yang menarik Pak Karena kaitannya dengan edukasi dan sosialisasi Apakah ini bagi sebagian masyarakat yang berada di lahan gambut seperti itu Atau memang bahkan harapannya di seluruh lapisan masyarakat Oke, terima kasih Ini dari Mas Rafli ya pertanyaannya menarik gitu ya Jadi BRG punya concern Punya concern bagaimana media-media edukasi itu bukan saja bagi masyarakat desa yang digambut Tapi untuk publik Baik Gitu, publik Saya pikir BRG saat ini sedang merancang sebuah materi-materi edukasi termasuk media-media edukasi apa yang pas kiranya yang bisa dikonsumsi oleh segala segmen Betul Kami misalnya bisa diakses melalui web-web BRG Kemudian Boleh sebagian Pak? Websitenya? Websitenya Brg.go.id Baik Brg.go.id Itu yang pertama Yang kedua bisa di channel-channel Youtube Saya nanti bisa Apa namanya Bisa dicari Kalau misalnya masuk ke webnya itu semuanya ada Tentang informasi Tentang Dan juga Youtubenya Youtubenya itu banyak film-film dokumenter singkat Tidak perlu panjang-panjang Tapi Itu muatan edukasinya sangat banyak sekali Artinya edukasi dalam artian disini tidak hanya langsung datang ke daerah tersebut Namun juga secara berbeda digitalisasi dan melalui saluran komunikasi lainnya gitu Pak Ya dan saya tambahkan satu lagi ya Saat ini BRG juga sedang mengembangkan edukasi muatan lokal untuk guru-guru SD Baik Harapannya pemahaman gambut itu Itu juga mulai sejak dini Gitu jadi kami sudah mengembangkan semacam alat-alat permainan Edukatif tentunya dan itu semuanya terkait dengan gambut Mulai dari faunanya, floranya, kemudian macam-macam Gitu jadi saya pikir Tapi ini menarik ini menjadi usulan buat kami Mas Rafli Artinya ada kebutuhan Apa namanya masyarakat luas tentang edukasi gambut Baik artinya tidak hanya satu atau dua dari bagian daerah masyarakat yang berada di sekitar daerah gambut Gitu saja Pak ya Baik luar biasa Kalau kita bicara mengenai perekonomian tadi yang sudah disampaikan dari Amnus ini sendiri Memang kalau kita bicara ekonomi Kaitannya dengan apa saja yang mereka kerjakan Produktivitas Kemudian juga konsumen dan lain sebagainya Hal tersebut tentu ada kendala ataupun permasalahan yang terjadi Lalu sejauh ini kendala yang dihadapi seperti apa Dan kemudian solusinya ditawarkan seperti apa dari Pak Yusuf Ya tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mas Kis ya Jadi ada persoalan utama Kalau petani itu memang definisinya kan yang menggarap lahan Betul Nah persoalannya memang dan banyak sekali ditemukan bahwa Apa namanya banyak petani itu kemudian kehilangan Apa namanya lahan garapan Itu bukan saja dari izin Tapi ketika dia kebakaran juga dia kehilangan Apa namanya kemampuan untuk menggarap lahannya sendiri Jadi saya pikir salah satu masalah utamanya ya jelas Bahwa juga soal produktivitas tanahnya ya Produktivitas tanahnya dan seterusnya Saya pikir BRG coba kalau soal legalitas dan sebagainya Pemerintah sudah punya dengan segala aturan-aturannya Keterbatasan yang ada disana-sini soal proses Tapi peluang itu ada Dan saya pikir banyak organisasi masyarakat sipil Sudah banyak mempromosikan bahkan membantu masyarakat Untuk misalnya mendapatkan legalitas Tapi saya ingin bicara di luar itu Bahwa kemampuan apa namanya Memaksimalkan lahan itu juga penting Karena itu BRG coba mengembangkan Inovasi-inovasi bagaimana mengelola lahan tanpa bakar Tentu saja untuk lahan gambut dan itu menjadi bijak Baik untuk di Kalimantan Selatan sendiri dari Selorotan Wahi Kalimantan Selatan Dominasi para masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan ini Pekerjaannya seperti apa? Atau memang profesi yang dilakukan begitu? Oke, tapi sebelum saya jawab itu Mungkin saya akan menambahkan Mengenai terkait Edukasi ini untuk siapa sih ya Karena memang kalau kita bicara rawa gambut Kok jauh benar dari kota Kadang kota juga ada gambutnya Contoh saja kita di dekat bandara Atau di kecamatan gambut Tapi ini penting bahwa Kalau dari masyarakat sipil Kita ada namanya ikut memanto juga ini Karena kita sebagai masyarakat Jadi baik kami dan di tujuh provinsi Kami bentuk namanya Jaringan Panto Gambut Nah ya kan Jadi kalau mau melihat Itu di webnya ada PantoGambut.id Nah itu ada Kalau mau melihat apa-apa sih Yang akan dikerjakan oleh BRG Kalau di BRG ada juga kan Tapi kami sebagai masyarakat sipil Sebagai kita bernegara Juga ikut harus memanto Karena kan anggaran ini Terkait anggaran dan hasil dan lain-lain Ini perang kita sebagai masyarakat Punya hak juga untuk ikut memanto Bahwa ini silahkan aja di Buka di link di PantoGambut.id Atau kalau mau Yang lain-lain silahkan di WalhiCastle.or.id juga ada Dan lain-lain lah Tapi intinya Secara online ada Bahkan kadang-kadang Teman-teman bisa masuk itu Ke web itu Untuk ngisi tentang apa Atau cerita tentang gambut Dan lain-lain Nah itu Kemudian Terkait ekonomi dan lain-lain Bahwa Yang di castle ini Dan kalau kami walhi memandangnya Adalah ekosistem rawa gambut Jadi satu kesatuan Ya kan Kalau Pemerintah kan memang ada Program restorasi gambut Tapi kalau walhi memandangnya Bahwa Ini satu kesatuan Jadi kami memandangnya Adalah ekosistem rawa gambut Jadi antara gambut dan rawa itu Memang berdampingan Baik Berdampingan dan Ini di sisanya juga Selama ini kan banyak Korporasi atau masyarakat Atau pemerintah Oh kita bukan lahan gambut nih Ini kan selalu definisi Definisi kan Profesor mana atau ini kan Tapi masyarakat taunya Oh ini rawa gambut Jadi untuk mempermudah itu Jadi kita akan Enak kalau ekosistem rawa gambut Dan justru itu Dari hulu sampai kehiliran ini penting Apalagi kalau kita di castle Kita mendorong agar BRG juga Memanfaatkan ekonomi sariah Nah kalau memang untuk pengembangan ekonomi Ayo kita terapkan ekonomi sariah Artinya kalau di hubungan Nah ya kan kalau kita di castle nih Misalnya itu penting Karena apa Karena ini juga terkait dengan Masyarakat ya Masyarakat ya Masyarakat lokal misalnya Kemudian saya bilang tadi bahwa Ada yang terkait keterampilan dan potensi Kan saya bilang ada Gumbili negara Ada Kacang negara Ada ikan Yang semua itu bisa dimaksimalkan Kembalas Kembalisasi gitu ya Kan ada amplang tentang diri Kenapa ke depan gak ada kerupuk rasa haruan Rasa papuyuk Padas masyarakat Itu penting juga produk-produk lokal ini dimaksimalkan lagi Dan saya berharap bahwa Peran ulama juga penting BRG bisa mendorong itu Karena Baik Kedepan saya berharap Ekonomi sariah Supaya kita tidak termakan riba Dan lain-lain Itu kalau Dan sorotan sariah lainnya Karena castle terkenal kota sariah dan lain misalnya Nah itu penting Tadi yang kaitannya dengan dominasi profesi Yang ada di Kalimantan Selatan Sejauh ini menurut pandangan Iya rata-rata Petani Iya kan Tapi kalau yang terkait rawa gambut tadi Kayak di Apa Di Hulu Singa Utara itu peternak kerbu rawa Baik Iya kan Tapi silahkan mereka ada peternak ikan Air tawar Atas sedikit ya Di negara yang Tadi ada gumbili kacang negara semangka lagi Baik Tapi selama ini selalu Belum dimaksimalkan Masih dimonopoli oleh tengkulak-tengkulak Atau permainan pasar Maka ke depan itu harus banyak pihak Dimulai dari perencanaan desa Ya kan Kemudian pihak pemerintah dari tingkat kecamatan Kabupaten Provinsi Sampai nasional Bahkan Internasional juga harus menyambung nih Antara Karena selama ini Karena selama ini Orang jadi kaya Atau bos-bos Tuan Tanah atau orang terkaya itu Ngambil uangnya dimana? Di desa Makanya kita bisa berharap Orang desa jangan Ngambil uang di kota Orang kota aja jadi kaya Karena ngambil di desa Baik Nah ini menurut saya Nah desa ini kaya Ayo ya Yang jadi Bos-bos itu Karena ngambil apa? Ngambil dari desa Baik saya keingin ke Pak Yusuf Sebagai terakhir Pak Kalau kita bicara mengenai Produktivitas Perekonomian Kesejahteraan Ini tentu Bisa dibantu Dari banyak pihak tentunya Tidak hanya dari BRG Namun fokus dari BRG ini sendiri Untuk bisa memulihkan Akan hal tersebut Dan kemudian Banyak sekali tindakan preventif Yang terjadi Untuk musibah kebakaran Asap dan lahan Lalu sejauh ini Nanti mungkin boleh disampaikan Kepada para pemeriksa Ada di rumah Yang ke depan Akan dilakukan Sebagai fokus utama Kemudian juga Sebagai harapan Dari BRG ini sendiri Terhadap tujuh provinsi Yang menjadi fokus Pemulihan ini sendiri Seperti apa? Baik Terima kasih Mas Mawan Pemeriksa sekalian Teman-teman BRG ke depan Satu hal yang kami ingin Tandaskan bahwa Kami sering mengulang-ulang Di berbagai kesempatan Bahwa pulihkan gambut itu Itu sekaligus Memulihkan kemanusiaan Bicara kemanusiaan Kita bicara soal budaya Kita bicara soal martabat Kita bicara soal ekonomi Dan identitas masyarakat itu sendiri Baik Nah ke depan BRG kami sudah melakukan Program Desa Peduli Gambut Nah yang paling dekat ini Adalah kami Bagaimana meningkatkan Kerjasama antar desa Kami sadar betul Memulihkan gambut Kemudian meningkatkan ekonomi Itu tidak bisa sendiri-sendiri Betul Gambut itu Konsepnya itu bentang alam Landskap Nah karena itu Kami ke depan Yang setelah Mulai dari pemetaan Peningkatan kapasitas Kemudian membuka pasar Dan seterusnya Ujung-ujungnya adalah Ini tidak akan berhasil Kalau kemudian Kita tidak kerjasama Kerjasama di desa Kerjasama dengan pihak luar Bahkan kerjasama antar desa Karena itu kami akan mendorong banyak Kawasan-kawasan Perdesaan Gambut Mungkin itu Baik 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 Boleh tepuk tangan Dari BRB ini sendiri luar biasa Satu kalimat saja dari Walhi Kalimantan Selatan Karena waktu kita Cukup terbatas gitu Pak Untuk menghibau masyarakat Rawal Gambut sebab kita Terulang lagi Ya penegakan hukum Harus adil Baik Jangan syarat kecil yang ditangkap Nah kemudian Yang kedepan adalah Bahwa Hak rakyat atau wilayah keluarga harus diakui Kemudian ekonomi kesejahteraan Juga harus dipertimbangkan Untuk dimaksimalkan Sebagai bentuk optimalisasi kinterenja Dan juga perekonomian yang ada di internet Sekali lagi bahwa Syarat kesejahteraan adalah Alat produksi Alat produksi adalah tanah Baik Kalau rakyat tidak punya tanah Bagaimana bisa sejahtera Mungkin itu Baik Tentunya kalau kita bicara mengenai Perekonomian yang ada di Kalimantan Selatan Khususnya Begitu Jangan lagi ada yang namanya Terkendala akan modal Sumber daya manusia Dan juga pangsa pasar gitu Pak Ya Tiga hal tersebut Tentunya harus diubah Pola pikirnya Kemudian dengan memaksimalkan Dari lahan gambut ini sendiri Sebagai salah satu bentuk Fokus yang menjadi Bahan dari BRG ini sendiri Kemudian juga dari Para pemerintah Dan juga masyarakat Terima kasih Tidak terasa sudah 60 menit kita menemani Para pemerintah dan dirumat Terima kasih Pada teman-teman yang sudah Juga bertanya dan juga Hadir ke Studio Duta TV Akhirnya Saya Gusti Mohd termohon Pemirsa mewakili Seluruh kerabat kerja bertugas Mengucapkan terima kasih atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa di program Duta Dialog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sinar matamu tajam namun ragu Terima kasih 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 Tadi pagi Tadi pagi Esok hari Atau lusa nanti Garuda bukan Burung perkutut Sangsaka bukan Sandang pembalut Dan coba kau dengarkan Pancasila itu Bukanlah kumus kode buntut Yang hanya berisi harapan Yang hanya berisi hayalan Altyazı M.K.